bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya edan rohim bagaimana kabar teman-teman semuanya semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tak ada kekurangan suatu apapun dan bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa ramadhan semoga puasanya lancar hingga nanti menjelang lebaran nah untuk teman-teman semuanya pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman yang saya alami di dunia youtube jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah mendukung channel saya sehingga saya menjadi lebih semangat lagi untuk membuat suatu video, suatu konten yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya nah sebenarnya saya ada sedikit kendala ya teman-teman ya dan ini saya bagikan ke teman-teman semuanya mungkin ada yang mengalami hal yang serupa dari apa yang saya alami sebelumnya saya ini masih pemula jadi saya juga masih belajar saya belum mencapai 1.000 subscriber dan juga belum mencapai 4.000 jam tayang namun pada saat saya mencapai 500 subscriber itu saya memiliki masalah saya tidak bisa mensubscribe teman yang saya kunjungi nah akhirnya saya bingung juga dan saya mencari beberapa informasi dan beberapa sumber di youtube ternyata salah satu penyebabnya adalah subscriber saya itu atau saya sudah mensubscribe orang lain itu melebihi jumlah subscribe saya pribadi nah bagaimana untuk mengetahui kalau jumlah orang yang kita subscribe itu melebihi dari jumlah subscribe kita nah kita coba kita menuju ke youtube ya teman-teman ya nah ini sudah ada gambar foto saya jadi ini sudah akun youtube saya suatu misalnya saya akan mengunjungi teman-teman yang hadir di video saya nah teman baru nah ini mbak Prasiska Dwi saya tonton dulu videonya nah tadi sudah saya percepat ya teman-teman ya sekarang saya akan mensubscribe nah ternyata ada keterangan jumlah subscriber saya itu terlalu banyak dibandingkan dengan jumlah subscriber saya nah jadi ini masalahnya ya teman-teman ya lalu bagaimana untuk menyikapi masalah ini akhirnya saya membuat akun baru dengan nama yang sama identik sama namun dengan menggunakan foto yang berbeda jadi untuk bisa mensubscribe teman saya yang datang ke video saya saya menggunakan akun yang lain bukan menggunakan akun utama di youtube saya supaya saya bisa meningkatkan jumlah subscriber saya lalu bagaimana caranya kita mengetahui jumlah orang yang telah kita subscribe nah yang pertama kita masuk di google chrome ya teman-teman ya kita masuk di youtube studio nah kita buka di google nah sebelumnya kita harus menggunakan akun kita ya ini kan masih belum akun saya maka saya klik logo atau gambar di lingkaran kecil ini kemudian saya pilih menggunakan akun youtube saya akun utama nah kemudian kita ketik youtube dashboard kita klik yang atas sendiri kita nantinya akan masuk di youtube studio jumlah subscriber saya itu masih 867 ya teman-teman ya pagi ini ya lalu bagaimana cara melihat berapa banyak orang yang telah saya subscribe nah yang pertama kita klik aja tanda pentung ini ya yang ada bintang-bintangnya disini akan kelihatan ya disini nah jadi jumlah orang yang telah saya subscribe itu mencapai 1977 wow banyak sekali ya teman-teman ya karena dulu itu sekitar tahun 2020 sekitar bulan Agustus itu kan bulan aktif saya untuk membuat suatu video dan saya juga sering berkunjung ke teman-teman yang lain dan saya langsung mensubscribe langsung mensubscribe tetapi mungkin karena teman-teman yang datang ke tempat saya itu mungkin tidak sesuai dengan protokol atau aturan youtube sehingga hilang namun jangan khawatir tujuan video ini saya buat adalah saya ingin memberikan sedikit solusi bagaimana mengatasi hal demikian dan juga saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman bahwa saya memiliki dua akun atau akun cadangan yang fungsinya atau gunanya untuk bisa mensubscribe teman-teman semuanya nah seperti apa contohnya kita kembali ke youtube lagi ini adalah youtube masih menggunakan akun utama saya dengan gambar foto berjebab kuning ya teman-teman ya nah bagaimana untuk bisa mensubscribe teman-teman saya yang lain nah suatu misal saya ganti dulu menggunakan akun kedua saya kita klik yang atas sendiri nah kita pilih akun saya yang kedua disini menggunakan ciri bab putih ya teman-teman ya nah sudah nah kemudian saya sebelumnya sudah mencatat beberapa teman yang belum bisa saya subscribe di dalam buku catatan saya kemudian saya akan mengetik ya suatu misal ini saudara darah kasih darah kepad nah diusahakan teman-teman semuanya saat menonton harus sesuai dengan protokol atau aturan youtube ya teman-teman ya jika memang waktunya longgar ya tonton aja sampai habis tetapi kalau teman-teman mungkin memiliki banyak tanggungan harus mengunjungi teman yang lain mungkin bisalah minima 3 atau 4 menit tetapi kalau saya saya selama saya ada waktu insya Allah saya akan menonton dengan sampai tuntas nah kalau sudah kita komen ya kita komen sesuai dengan temanya nah kalau sudah kita kirim nah kalau sudah komen jangan lupa kita like dan kita subscribe subscribe nah supaya kita mengetahui adanya info yang baru maka jangan lupa kita klik lonceng notifikasinya nah demikian ya caranya teman-teman ya selanjutnya kita kembali ke akun kita akun kita yang utama kemudian kita tonton tonton ulang di video saudara abdi darul akbar nah kita juga harus menonton ulang video yang sama dan kita dan kita juga memberikan suatu komentar supaya belinya tahu bahwa kita itu berkunjung di videonya dengan dua akun yang berbeda insya Allah ya kita berharap semoga saudari abdi ini nanti mengetahui kalau saya ada dua akun satu akun utama yang satu cadangan jadi belinya nanti akan mensubscribe balik akun utama kita jadi ini adalah cara saya ya tapi insya Allah dan alhamdulillah ini berhasil sehingga saya sampai saat ini bisa mencapai 800 rupiah subscriber tapi ya membutuhkan perjuangan yang cukup sulit jadi harus melihat dengan menggunakan dua akun ya teman-teman ya karena yang akun utama ini kan saya coba subscribe nah tidak bisa jadi kan saya subscribe-nya menggunakan akun Erna Nurohim cadangan tadi yang menggunakan jilbab putih jadi disini saya hanya bisa membuat suatu komentar sesuai dengan videonya dan jangan lupa saat berkomentar kita juga harus ada berbeda ya dengan yang tadi akun cadangan kita karena di youtube itu sangat ketat sekali dan kita jangan memberikan komentar ajakan untuk subscribe atau sebagainya dengan memberikan komentar sesuai dengan tema atau judul itu sudah membutuhkan suatu tanda kalau kita itu membutuhkan dukungan dari teman-teman yang telah kita subscribe karena teman-teman sesama youtuber itu pasti tahu aturan-aturan dan ketentuan dari youtube nah demikian tadi video saya tentang bagaimana cara mengatasi mengatasi apabila kita tidak bisa subscribe teman yang datang di video kita tersebut caranya yaitu kita membuat suatu akun cadangan dan bagaimana cara melakukannya atau penerapannya silahkan simak kembali video saya yang telah saya jelaskan mohon maaf jika penyampaiannya sangat bertele-tele atau kurang cepat karena saya memang tidak bisa berbicara dengan cepat ya teman-teman ya takutnya salah dan takutnya berlepotan baiklah sekian dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh